Saksi kasus Subang, Jawa Barat, Yeni Yoris mengaku ada yang salah semenjak berpisah dengan sang ayah, Yeni Yosef, atas kasus meninggalnya Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Atas hal itu, Yoris pun memilih untuk meninggalkan pengacara lama dan Danu untuk bergabung bersama dengan kuasa hukum sang ayah, Yeni Yosef. Dengan merasa adanya hal yang salah tersebut, Yoris juga sempat melakukan konsultasi dengan kades Jalan Jagak yang masih saudaranya itu. Kepada tribun Jabar, Yoris pun memberikan keterangannya pada selasa 28 Desember hari ini. Menurutnya, tidak ada kesalahan dengan bergabungnya anak dan bapak tersebut. Pasalnya, keduanya pun tetap menginginkan yang terbaik dan tentunya satu misi guna kasus tersebut dapat cepat terungkap. Yoris mengungkapkan hubungan ia bersama Yosef sudah terlalu jauh dan mengaku ada kesalahan semenjak ia berpisah sejak awal kasus terjadi. Setelah Yoris bergabung dengan Yosef, Gini Danu disebut sendirian. Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef dan juga Yoris meyakini bergabungnya ayah dan anak akan membantu mengungkap misteri kasus subang. Menurut Fajar, Yosef juga berpesan dengan bergabungnya Yoris saat ini membuat hubungan dari anak dan ayah tidak terlalu berlarut-larut. Menurut Fajar yang merupakan salah satu pengacara Yosef pun berpesan dengan bergabungnya Yoris saat ini membuat hubungan dari anak dan ayah itu tidak terlalu berlarut-larut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!